Sebuah anggota DPR omoh pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN mencuat beberapa waktu terakhir. Apa alasannya? Jadi, kabar berembus setelah seorang anggota badan legislatif atau balek DPR mengusulkan agar Jakarta menjadi Ibu Kota Legislatif. Dengan demikian, maka para legislator tetap berkantor di Senayan, Jakarta. Salah seorang yang mengajukan usul tersebut adalah anggota balek DPR, Hermanto. Menurut Hermanto, dengan memberikan kekhususan Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Legislasi, maka masyarakat akan lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan aspirasi ketimbang harus menyampaikan secara langsung ke IKN. Sebab penduduk Indonesia saat ini mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Baydungi juga meminta pemerintah untuk sepakat bersama DPR guna memasukkan ketentuan atau talimat yang menyatakan bahwa daerah khusus Jakarta menjadi kota legislasi dalam RUU DKJ. Menanggapi permintaan tersebut, pemerintah yang diwakili oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menolak usulan itu. Ia menekankan keridukan lembaga negara tidak hanya bisa pemerintah atau eksekutif di IKN, lainkan harus termasuk DPR sebagai bagian dari lembaga legislatif. Terima kasih telah menonton! Salam Kedaulatan Rakyat! DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Tentang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR RI ke-7. di Kedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada selasa 3 Oktober 2023. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi P3, dan DPR RI menyatakan menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2. Satu fraksi, yaitu Fraksi Demokrat, menyatakan menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2 dengan catatan. Kemudian ada satu fraksi, yaitu Fraksi PKS, menyatakan menolak untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2 dengan pandangan dan catatan sebagai berikut. Ketujuh fraksi yang menerima revisi UU untuk dibawa ke Paripurna adalah Fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem PKB, PAN, dan PPP. Fraksi Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS adalah Fraksi yang menolak. Berdasarkan laporan Ketua Komisi 2 DPR RI, bahwa terdapat tujuh fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna hari ini untuk disahakan menjadi Undang-Undang. Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk disahakan menjadi Undang-Undang. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna hari ini. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahakan menjadi Undang-Undang? Tujuk, Tujuk. Terima kasih. Sedang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui dan disahakan menjadi Undang-Undang? Tujuk. Terima kasih. Terima kasih. Lagi-lagi mengejutkan saya, kabar dari Senayang, ya dari gedung DPR maksudnya. Ada pertemuan di antara Kementerian PUPR dengan para anggota Dewan dari Komisi 5. Dan yang dipertanyakan adalah tentang bagaimana program yang Pak Jokowi sudah ngebet ingin segera meresmikannya. Dan ternyata jawabannya, kita simak langsung beritanya dari demokrasi.com. Demokrasi ini bukan demokrasi. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mendapatkan pertanyaan langsung dari Komisi 5 DPR RI soal anggaran Ibu Kota Negara Baru. Anggota Komisi mempertanyakan anggaran untuk Ibu Kota itu. Awalnya, Novita Wijayanti, anggota Komisi 5 DPR RI mempertanyakan soal program kerja Dirjen Cipta pada 2022 yang tidak mencantumkan satu pun program untuk pembangunan di Ibu Kota Baru. Itu sudah ketokpalu, katanya begitu kan. Dari RUU sudah jadi UU, ternyata programnya nggak ada. Dagelan apa ini? Kita lanjut dulu ya. Dia heran, Presiden Jokowi Dodo sudah buru-buru mau meresmikan Ibu Kota Baru, namun sampai saat ini belum ada rencana pembangunan yang mau dilakukan. Kepada Bu Dirjen, saya mau tanya tentang IKN. Di 2022 memang nggak ada sama sekali program ini masuk ke IKN. Pak Presidennya kan 2024 kelihatannya sudah pengen banget meresmikan. Nah, Novita juga mempertanyakan, apakah belum ada anggaran yang disiapkan tahun ini untuk Ibu Kota Baru? Apakah ini tidak ada ini, anggaran masuk ke IKN? Diana pun menjawab, sampai saat ini Kementerian PUPR belum sama sekali mengalokasikan anggaran khusus untuk IKN pada tahun ini. Kemudian untuk masalah IKN, memang sampai saat ini Kementerian PUPR belum ada alokasi khusus untuk IKN di 2022. Ya, RUU sudah jadi UU, namun demikian kita belum ada arahan revisi ataupun penambahan untuk anggaran IKN. Ya, luar biasa ya. Ini seperti yang gembar-gemur sudah fix. Mau jadi, ternyata anggarannya nggak ada. Barangkali, sahabat semua masih ingat, waktu itu juga Sri Mulyani di gedung DPR terbungkam saat diingatkan bahwa untuk pembangunan IKN tidak bisa menggunakan dana PEN. Dana pemulihan ekonomi nasional. Jadi Sri Mulyani barangkali berinisiatif atau dapat arahan dari atasannya untuk mengalokasikan dana PEN ke Ibu Kota Negara Baru. Ini juga sudah kita bahas. Ya iyalah, ini kan dana untuk pemulihan ekonomi, bukan untuk pembangunan infrastruktur yang sebetulnya tidak urgent, yang sebetulnya tidak perlu buru-buru. Nah, sekarang ditambah lagi bahwa PUPR pun tidak ada dana untuk melakukan pembangunan apapun di sana. Jadi, ngapain kemarin kita ribut-ribut ya? Aduh. Ngapain juga RUU jadi UU? Kalau dananya pun nggak ada. Atau baru mau dicari? Begitu, nampaknya ya. Dicari terus upaya-upaya. Nah, ini luar biasa nih. Apakah ada hubungannya ini dengan penangguhan pemberian jaminan hari tua dari BPJS Ketenaga Kerjaan? Nah, loh. Orang kalau sudah pensiun, sudah berhenti di 45 misalkan, dia tetap harus menunggu sampai usia 56 tahun. Ada 11 tahun. Uang berputar. Entah katanya itu akan ditanamkan di saham perusahaan apa itu. Tapi ini menjadi pertanyaan, kan? Jangan-jangan dana BPJS itu untuk pembangunan Ibu Kota Negara. Karena angkanya pun ratusan triliun. Dan itu bukan uang negara. Bukan uang pemerintah. Itu uang rakyat. Itu uang pegawai. Saya nggak tahu. Apakah ini masuk kategori zolim kah? Menahan hak dari rakyat sendiri. Uang rakyat ditahan oleh pemerintah. Kan ngeri sekali nih. Sampai-sampai itu Ibu Ida Fauji Amenakar. Akun Instagramnya pun ditutup kolom komentarnya. Entah sekarang udah dibuka lagi atau belum. Tapi kan ini menandakan bahwa pejabatnya pun sudah tidak bisa lagi berargumen. Jadi sudah tolonglah. Kelolaan negara ini dengan jujur. Jangan berbisnis dengan rakyat. Jangan membodohi rakyat. Rakyat hari ini makin pintar. Sementara kementerian dalam negeri langsung menanggapi dan menolak usulan Jakarta menjadi ibu kota legislatif. Kemendagri meminta seluruh penyelenggaran negara berada di ibu kota Nusantara. Sekjen Kemendagri, Suhajar Dantoro bilang pihaknya menghormati usulan DPR. Namun berbeda pendapat dengan usulan DPR itu. Suhajar menyebut kedudukan lembaga negara tidak hanya pemerintah atau eksekutif, melainkan DPR atau legislatif yang termasuk dalamnya. Atas hal itu pemerintah berkeinginan semua lembaga negara pindah ke IKN meski konsepnya harus bertahap. Atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan. Jadi urusan pemerintahan atau kenegaraan, urusan kenegaraan termasuk dewan ini tentunya, termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan organisasi lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di ibu kota negara masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah daerah khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam peraturan presiden. Jadi kalau nanti misalnya DPR nak mintanya tahap, ada kan presiden, roundinglah dengan nano. Tetap menghormati pendapat kawan-kawan, namun izinkan pemerintah berbeda pendapat dalam hal ini. Kamu menurut pemerintah, jangan biarkan kami saja di sana. Kita itu harus bersama, mimpinan. Dalam konteks negara kesatuan, ini jenis mimpinan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!